Buang-buang buang 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 ya? Buang dari Bapak Gander sudah? Urang Tuo, Ninyak Mama, Negeri Pasar dan Negeri Subarang bersama pemerintah kota Paryaman sepakat tidak menggelar pesta budaya tabui tahun ini. Keputusan yang cukup berat ini diambil mengingat pandemi COVID-19 masih belum usai. Para pemangku kebijakan tersebut khawatir kerumunan ribuan pengunjung pada acara tersebut akan menjadi penyebaran COVID-19 secara besar-besaran. Biasanya setiap bulan Muharam tiba, warga kedua kubu yang berseberangan dalam tradisi budaya tabui itu selalu menanti-nantikan momen besar, mengarak, menghoyak dan melarung tabui ke laut. Acara yang sudah menjadi agenda tahunan memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad dalam perang Karbala itu selalu dipadati oleh ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Setiap perhelatan pesta tabui, ribuan bahkan puluhan ribu orang biasanya berdesakan dan tumpah ruah di jalan hingga pantai Gundaria, Paryaman. Hal ini membuat rangtuo dan ninia mamak tabui, pasa dan subarang bersama pemerintah kota Paryaman sepakat untuk meniadakan pesta tabui tahun ini. Karena dikhawatirkan akan menjadi sumber penyebaran COVID-19 secara besar-besaran. Bersama pemerintah tabui kedua negara, sepakat untuk tahun ini bahwa tabui tahun 2020 itu sesuai dengan keadaan kondisi daerah kota masih dalam pandemi COVID-19. Berarti sepakat kita semua bahwa untuk tahun sekarang tabui 2020 itu ditundaan jadi tahun 2021 kalau kondisi bisa dipertanggungjawabkan. Tokoh-tokoh kita darikan sangat memahami situasi yang sedang berlangsung, sedang terjadi bencana wabah korona di kita, perlu penundaan. Kalau kita lakukan tabui, takutnya nanti setelah acara kota Paryaman jadi sumber pertumbuhan korona baru. Urang Tuwo, Ninia Mamak, Tabui, pasa dan subarang bersama pemerintah kota akan melanjutkan pesta anak negari ini pada tahun 2021 mendatang jika kondisi pandemi COVID-19 berlalu. Eki Rafki melaporkan dari Paryaman. Terima kasih telah menonton!